Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Ken Marskur di channel youtube Putra Manggajang Ini saya sedang bersama karakter Malia Matapai Productions Kali ini saya akan podcast Malia seputar dunia youtube Jadi seperti ini ma Ada beberapa pertanyaan nih yang seringkali ditanyakan oleh rekan-rekan Yang apa ya saya anggap mereka penonton penonton youtuber-youtuber Madura Peminat youtuber-youtuber Madura Terus nge-DM ke saya mungkin ke Mak juga seperti itu bunyinya Cuma saya sempatkan untuk tidak dijawab by myself Untuk tidak dijawab oleh saya sendiri Saya ingin jawaban ini keluar dari youtuber yang memang sudah dikenal Dan ikonik di Kabupaten Pangkasan Matapai ya Langsung ke pertanyaan apa gimana? Langsung Langsung Oh siap Jadi kita langsung ke pertanyaan yang pertama Pertanyaan pertama Dikenal sebagai youtuber bagaimana sensasinya menjadi youtuber Sensasinya roh katungin deka pemirsa Ria Sensasinya tentunya bener suka duanya Sukanya roh ya karena kita memang berangkat dari hobi teman-teman semua kru memang berangkat dari hobi dan ini menjadi suatu kegiatan yang menyenangkan bagi Malia khususnya juga bagi teman-teman itu enaknya Eh dukanya mungkin lebih di ini ya di lapangan kalau dukanya eh kadang Berarti saya ngaret Mau mau Beri syuting sama Syuting kan aku kalau belu Kalau saya Kau datang Dan jangan Berarti 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 komedik tapi fokusnya di da'wah komedi kami merasa di Madura ini enggak belum ada youtuber yang awalnya ya awal adanya maktapai dibangunnya maktapai kita kekurangan konten yang bernuansa religius jadi kita memang sengaja fokus di da'wah komedi jadi kalau kalau misalkan orang-orang kan berbeda-beda ada yang suka dakwah ceramah tapi ada yang suka komedinya komedinya jadi kita satukan alangkah alangkah lucunya ya kalau misal kita menyampaikan pesan moral itu melalui komedi itu jadi benar-benar dinikmati dan kita enggak jenuh jadi itu perlu ditiru temen-temen ini adalah bumbu dari maktapai production kenapa maktapai itu diminati oleh para pemirsa sekalian berlanjut ke pertanyaan ketiga Pak ya pahit manis membangun YouTube untuk tetap konsisten di genre atau jenis sinias atau da'wah komedi Artena ceritakanlah sedikit pahit manisnya pahitnya dimana manisnya dimana membangun channel YouTube terus kemudian untuk menjaga konsistensi untuk tetap eksis dan dan mempertahankan jenisnya maktapai itu mengapa ya YouTube kita itu enggak enggak langsung monetizing jadi kita masih patah cerung apkade jadi tak langsung tak langsung enggak riah untuk menjaga konsistensi jadi kita dengan maraknya youtuber yang sekarang kekinian mungkin dari mulai cerita romantis cerita percintaan apa segala macam keseharian yang mungkin bumbunya sudah berbeda dengan maktapai dan lebih modern bisa-bisa dibilang seperti itu kita tetap dengan karakter kita masing-masing masalah masalah kita sekarang itu lagi viral Oh ini kisah-kisah cintanya si ini lagi viral Oh lagu Aisyah lagi viral segala macam gitu Nah itu itu tetap kita dalam konteks religius jadi meskipun meskipun ada dan sekarang kan kemarin kita mengeluarkan apa yang mengeluarkan video romantis tapi tetap dalam kontrol yang wajar yang wajar dan tidak kelewat batas maksudnya itu jadi kita tetap punya kontrol disitu tuh poinnya teman-teman Hathena matapai ini konsisten Hathena pakai sekalipun dia ikut alur ke aktual tuh deh apa yang viral saat ini dia tetap menyisihkan bumbu-bumbu dakwah komedinya jadi perlu diingat ya itu yang kemudian menjadi ciri khas dari matapai pertanyaan berikutnya emak macee banyakin jelas horosakoni lama sebentar lagi selesai ini enggak peduli sering wakil sebagai youtuber yang katanya mendapat absensi dari YouTube apakah jangan berapa ya kalau berapa ini kayaknya kurang gimana ya di engkau atau ngiluk artirnya apakah sepadan dengan peluk keringan dan perjuangan emak tapai dalam membangun channel YouTube ini kalau sampai kalau sampai saat ini sih kalau dibilang sepadan enggak ya soalnya kita juga biaya produksi juga kan makin kesini kan apa-apa larang ya yang pertama memang biaya produksi terus kita juga ada ada beberapa peralatan yang harus dibeli jadi aja tak cukup dengan jalan keluar ngutang 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 tapi kalau kalau menurutku sih dalam kesenian itu memang tidak bisa terlalu fokus ke materi memang yang terpenting itu bagaimana orang-orang bisa memetik manfaat dari semua video-video kita titik puasnya nah itu ketika kita lelah meluangkan waktu terus eh pikiran juga terkuras eh untuk konten ini gitu tapi ternyata hasilnya sangat diminati dan orang-orang banyak-banyak yang menunggu gitu video-video emak tapai terbaru gitu misal kita enggak 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 upload tiga hari aja itu sudah sudah ditanya kita kita juga ada grup-grup cakanca emak tapai sih jadi kalau misalnya ada tiga hari kita enggak upload mereka mereka nanya jadikan eh poinnya ke kita itu karya kita diterima itu itu sudah luar biasa lebih sepertinya lebih berharga dari daripada uang mungkin kalau uang ya kita dapat tumpuk pasti habis gitu tapi kalau penghargaan dari orang-orang yang yang menonton video kita dan mereka bener-bener merasakan manfaatnya itu keren bisa seumur hidupnya ini bahkan kita mati pun kalau kalau misal ada yang nonton video kita Insyaallah jadi amal jari ya ya jadi video setiap bisa jadi amal jari ya namanya bener-bener teman-teman setelah bingkong disimpulkan dari jawab nama ini Malia ini katanya kalau kita ingin berkarya ya teruslah berkarya artinya aja fokus ke aksensi itu sakoni sakoni karena artinya tak sepadan lah cuma karena memang Malia ini atau maktapai ini tidak fokus ke itu ya perjuangannya dalam membangun channel ya tetap dilanjut tarik deh ya 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 berlanjut ke pertanyaan berikutnya terakhir ya Alhamdulillah nah sekarang kan banyak nih Maya beda kadang ngkoro oleh Anno oleh DM Kak Ayu collab Kak bagaimana nih caranya membangun channel YouTube aku Kak bantuin subscribe dong Kak tolong subarin link YouTube aku nah engkau kadang tak ketian deh Roma ya karena situ nomor hitung terlalu banyak anak-anak saya minta seperti itu yang nomor dua engkau rasa engkau rogi pemula kita bisa back up situng orang bahkan kok foto backup sebenarnya leh engkau minta tips atau pesan lah untuk mereka yang keluarnya dari matapai production sebagai tangan senior ya di dunia YouTube gimana mak pesannya atau tips lah untuk mereka ya sekarang kan zamannya orang-orang itu lebih tertarik dengan hal-hal yang berbentuk visual daripada tulisan apalagi sekarang genre komedi itu sangat diminati eh orang-orang akhirnya eh berlomba-lomba ingin jadi youtuber itu mereka menganggap kalau jadi youtuber itu mungkin Eka Shoki Eka Shoki ya simpel juga kita bisa mengerjakan di rumah itu 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 yang biasa di eh di pikirkan oleh youtuber Madura padahal mau itu kita konten kita itu di lapangan atau di rumah itu pasti ada upaya-upaya yang sangat perlu kita perhitungkan kayak misalnya makilah ilmu rumah karena mutan di alat-alat ada dia akhirnya di youtuber Nah itu juga terus konsisten itu jangan eh konsisten itu juga sangat-sangat apa ya sangat susah untuk kita pertahankan juga terus yang di di lapangan itu juga eh yang lebih parah di lapangan ya kamu kan juga juga ngerasakan kita panas-panas dan segala macam kadang kita sudah sudah seperti ini tentu sudah banyak yang yang kenal dan ngajak oleh terus nge-dm WhatsApp itu itu banyak puluhan lah itu di WhatsApp di Facebook di Instagram YouTube itu banyak banget cuman kan eh gimana ya kalau saya saya dulu jadi youtuber pemula itu berpikirnya gini ah enggak pernah mayurah oleh berkok macam-macam iya jadi ada keinginan gimana sih caranya kita berdiri sendiri jadi aja dia ada ada keinginan disitu gimana sih caranya kita berdiri sendiri itu tanpa tanpa kita merasa aku harus instan aku harus instan dengan viral dengan dengan collab dengan si youtuber ini dengan si youtuber ini dengan si youtuber ini gitu terus ini lagi untuk youtuber pemula kalau bisa monsa umpah mana mau bikin video ya apalagi genre komedi sekarang sangat diminati bolehlah terinspirasi tapi ya di modifikasi lah ya gitu kalau ya kalau pelek pada nisir karena si Andi ide meres otak terus belum lagi kita di lapangan tenaga luang materi juga properti apa segala macam itu yang sangat disayangkan untuk untuk youtuber pemula yang yang sebenarnya mereka menciplak-plek gitu ide-ide itu enggak dimodifikasi maksudnya itu di situ aja begitu Maya agar the point sekarang jadi pesan dari Maria karena kalau tetap konsisten untuk youtuber pemula jangan manjalah ayo semangat temen-temen kumadula semua semuanya artinya kipura mengulai menjarekanlah banyak lu mengeluh mengira kita ini dan itu sebenarnya kita semua-semua-semua cuma sesaknya kita di arena pertarungan ya mereka yang bertahan yang akan menjadi pemenang cuma mongkita atas harumnya ngarep menang aja sih Pak Rwot mah jadi semangat untuk karetan matura tapi saya ingin ingin bergelut di dunia itu mungkin segitu aja Maya kaki segering kogen matkur jangan lupa like comment dan subscribe di channel YouTube Putra Manggajang juga matapena jangan lupa like comment dan subscribe juga di channel YouTube maktapai maktapai production see you bye bye